Masalah yang seperti Mbak Kristi alami ini, doa itu punya arti yang berbeda. Jadi saya mau tahu nih, buat Mbak Kristi itu, doa itu artinya apa Jawa? Sebenarnya gini, kalau temen-temen tahu bapak saya, bapaknya Mbak Bugus itu, Eyang dari bapak saya itu pendeta di Jogja. Bapak saya kayak pekelabar Injil ya, selalu di majelis. Kita orang bilang, kita keluarga Holy Family. Tapi saya dari kecil, bapak saya ibu sebagai pelatikur, anak-anak, adik-adik semua musik di gereja. Cuma saya yang tidak. Bapak tanya, bapak ngomong, bukan tanya. Dari kecil bapak bilang, yang tidak, bagi saya yang tidak, nanti kalau kamu besar, kamu bisa menayani di gereja. Saya tidak mengerti waktu kecil, tapi itu selalu diomongin setiap saat. Akhirnya saya bilang, kenapa pak saya tanya? Karena di gereja sudah banyak yang melayani, di luar sana hanya sedikit kamu yang melayani. Saya tidak biasa untuk PA. Seperti ini saya tidak biasa. Saya tidak terlarik dari dulu ke gereja untuk membahas. Tapi saya berdoa itu dengan, doa pun bukan duduk, diam, nunduk, tidak. Dan saya sambil menyapu, Tuhan, aku bingung nih. Sambil ngomong, kayak teman. Dan itu membahas saya itu lebih-lebih. Dia itu sahabat saya. Dulu bapak itu ngajarin doa. Empat tangan, tunduk kepala, doa. Tama, capek. Saya tidak suka dulu. Saya tidak suka doa. Jadi sudah, aku ngomong. Kamu lihat nih, doanya benar dong. Buat saya, doa adalah hubungan saya dengan Tuhan. Terserah orang ngomong apa, hubungi saya dengan Tuhan. Dan itu sebagai sahabat. Tuhan adalah Tuhan. Benar. Dia sahabat saya. Tapi kalau saya duduk diam, doa itu saya tidak. Tuhan mana sih? Tapi dengan saya, saya kan tinggal sendiri di rumah ya. Dengan empat ekor kelinci. Saya tidak punya pembantu. Saya nyepu sendiri, nyepel sendiri, nyetri sendiri. Sambil belum berjatuh. Tuhan gimana? Aku jatuh gimana? Bingung. Karena tidak ada orang. Kalau saya jatuh kayak kura-kura. Yang terlontan. Saya benar, Tuhan gimana? Saya bingung gimana? Saya serahkan kan. Capek-capek bergerak gak bisa. Oke, kita misalnya mesok cari pegangan yang saya bisa angkat tubuh. Separa tubuh ini itu sendiri. Pertama paling berdiri itu 3 jam. Baru bisa berdiri. Tapi Tuhan bantukan. Bahwalaupun saya tahu Tuhan tidak pernah memberikan langit biru terus. Badai hujan. Ya, tapi berarti saya harus berusaha. Tuhan, kita doa. Tuhan kasih uang atau sembuh? Tidak. Saya gak sembuh. Orang di luar sana tanya. Bilang. Kristi, katamu Tuhanmu baik. Kenapa kamu tidak sembuhkan? Tau gak saya bilang apa? Tau gak pak? Kalau saya sembuh. Apakah orang-orang, saya kan pelayanan ya. Apakah orang-orang tahu saya pernah sembuh? Mereka itu sangat terpuruk. Ketika saya datang, mereka pasti kok bisa jalannya. Dan mereka menjadi semangat. Kalau saya sembuh. Dulu beberapa orang, sebelum saya kena kerang saya. Dia datang pendeta untuk doa. Tahu gak dia apa? Diusir. Ustar. Karena dia, doa, pak pendeta. Bapak gak merasakan bagaimana hidup saya. Mereka marah pada Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak menyembuhkan saya. Saya datang. Pak Kristi, kok bisa sih? Ya ada Tuhan. Mungkin begitu. Saya gak tahu. Doa saya cuma satu. Bukan Tuhan, bukan saya minta disembuhkan. Orang selalu bilang, Tuhan sembuhkan saya. Tidak. Doa saya, Tuhan berikan yang terbaik. Karena kalau ini yang terbaik. Ya sampai mati pun ya ini. So what? Saya bisa keliling dunia. Saya kerja. Saya bisa semuanya. Bisa dapat apapun. Kayak saya mau. Sebagai orang-orang yang normal. Tapi kalau Tuhan gak mau sembuh. So what? Saya tidak pernah berdoa untuk kaya bisa kena-kena. Saya semua berdoa. Tuhan berikan yang terbaik. Itu tuh. Saya doa buat sadar. Dia sama saya. Apa yang saya mau? Ternyata dia benar-benar bisa banget. Saya keliling dunia tuh banyak sekali masalah. Ya kemarin saya ceplok kursi roda saya. Gak bisa bangun. Diam aja. Berusaha. Mungkin membaca di Facebook saya. Terus saya waktu di Jepang tuh. Kursi roda saya. Sudah hampir ditahan. Diambil. Tarifun. Tuhan ada. Saya. Saya takut. Tapi ketika. Jepang tuh gak ada orang besar Inggris. Tiba-tiba saya. Bugang pantah. Karena saya ketakutan doa. Seseorang di depan saya. Ma'am. What can I do for you? Biasanya tidak ada bahasa Inggris disana. Terus saya ngomong dengan susah payah. Orang bahasa Indonesia aja susah. Terus dia bilang. Mem. Saya bisa bahasa Melayu. Jepang itu. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Saya pernah berhenti di Sinjuku. Saya bilang. Cross di tengah-tengah. Karena baterainya habis. Satu jam disitu. Saya bilang. Aku mati. Mati. Itu. Mobil. Belak. Belak balik. Saya. Masih hidup kan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Saya percaya. Saya tidak pernah takut apapun. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Tuhan.